Sindral TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hedrar Priyadi Kata Mas Perananda, Mas Hedrar Priyadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos Selamat dan sukses kepada Bapak Ahmad Dufi dan Gus Yassin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024 berpotensi bakal menjadi perang bintang Jendral Purnawirawan Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI dan Komjen Ahmad Lutfi Yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dipastikan akan bersaing menuju pemilihan gubernur Jawa Tengah PDI Perjuangan memastikan mengusung kadernya Andika Perkasa untuk maju di Pilgub Jawa Tengah Bersama Hedrar Priyadi Andika meyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah Dan memastikan dapat bekerjasama dengan setiap stakeholder yang ada Untuk menjadikan Jawa Tengah lebih baik Bersiap melawan Ahmad Lutfi di Pilgub Jawa Tengah? Andika menyatakan jika Ahmad Lutfi juga merupakan tokoh yang dipercaya partai pengusungnya Andika bilang hal ini dapat memperkaya pilihan masyarakat Mas Lutfi dengan nanti wakilnya atau kalau ada calon lain dari partai yang didukung oleh partai lain Kita melihat mereka sebagai juga tokoh-tokoh yang dipercaya diberi tugas juga oleh partai-partai pendukung mereka Dan ini pasti akan memperkaya Memperkaya program Kemudian bagi masyarakat pun juga memiliki pilihan yang lebih baik Tak hanya bintang 4 TNI yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi, bintang 3 Polri dipastikan menjadi lawan Andika Untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Tengah bersama Taj Yassin Maju di Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mendapat dukungan dari sejumlah partai yang tergabung dari Koalisi Indonesia Maju Saat ini setidaknya ada partai Demokrat dan PSI yang telah memberikan SKB 1 KWK Yang merupakan syarat resmi bagi pasangan calon untuk mendaftar KPU Tak hanya perihal administrasi Ahmad Lutfi bilang telah siap untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah Persiapannya semuanya siap Persiapannya semuanya siap Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang seksi untuk diperebutkan dalam Pilgada 2024 Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi KS Sang Pangarep Digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah Terbentur aturan batas umur yang kini sudah dimutakhirkan dalam pembatalan RUU Pilgada KS Sang dipastikan batal maju dalam Pilgub Jawa Tengah Tim Liputan Kompas TV